Tapi kalau kita lihat, Perpu nomor 1 2020 bukan menyempurnakan, tetapi itu memangkas. Jadi itu membuat paralis dari kita punya undang-undang. Yang tadinya undang-undangnya sudah harmonis, menjadi tidak harmonis. Nanti saya sebutkan kenapa. Nah, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang. Secara yang tadi dikatakan oleh Provendrawan, secara prosedur biasa. Karena itu memakan waktu dan sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, kalau bisa ditayangkan boleh. Pertama adalah, belum bisa ditayangkan. Sudah, Prof ya. Kelihatan, Prof. Pertanyaan adalah saya bilang, penggunaan Perpu tidak pada tempatnya berpotensi menghancurkan bangsa dan negara hukum. Jadi, saya rasa bahwa Perpu itu harus didudukan secara proporsional. Saya awalnya kaget kalau waktu Mas Ahmad Nuridayat mengatakan bahwa ini penataan Bank Indonesia OJK LPS melalui Perpu. Lalu saya bilang, ini bagaimana kok harus melalui Perpu gitu kan ya. Terus yang kedua, ya lanjut aja. Yang kedua adalah, slide kedua. Nah, di sini adalah penerbitan Perpu memang hak konstitusi Presiden. Itu diberikan di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kalau dilihat, itu ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Jadi, harus dilihat kegentingan memaksa itu apa sehingga harus dikeluarkan Perpu tersebut gitu. Dan ada beberapa persyaratannya lagi. Peraturan pemerintah itu mendapat persetujuan dalam peraturan rakyat dan sebagainya. Undang-Undang nomor dua itu adalah penetapannya persetujuan dan sebagainya. Next saja. Tolong. Di sini, di sini perasaan penerbitan Perpu itu tidak boleh sewenang-wenang. Artinya tidak boleh sewenang-wenang. Artinya bahwa faktor subyektivitas dengan kegentingan memaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan gitu. Jangan dibilang bahwa sekarang tidak apa-apa. Sekarang masalahnya apa? Kalau seandainya Undang-Undang BI seperti sekarang, apa masalahnya? Nah di mana kegentingan memaksa itu? Nah di mana kebutuhan mendesaknya? Di mana kalau tadi yang pilihan ke satu atau ke dua untuk yang Prof. Hendrawan katakan bahwa trayeknya, prosesnya adalah secara normal tidak bisa dijalankan itu bagaimana gitu. Sebabnya kita lihat, misalkan Perpu Corona, Perpu nomor 1, 2008. Itu kan sebetulnya pertama adalah RAPBN, perubahan dari APBN. Itu yang pertama. Kalau kita lihat ada RAPBN, perubahan APBN 2017, itu hanya makan waktu cuma tiga minggu saja. Tiga minggu, empat minggu gitu. Itu sangat cepat sekali. Jadi tergantung dari keinginan DPR, ya kalau ini memang ada untuk bisa dilakukan, ya silakan lakukan cepat gitu. Ada juga memang yang lima tahun, ya memang tidak ada niat untuk diselesaikan. Kalau memang nilai diselesaikan, niat diselesaikan, seperti Omnibus Law, seperti Undang-Undang KPK, cepat itu. Jadi kita lihat, jadi bahwa alasan yang lama dan sebagainya ini, ini adalah alasan justification gitu. Kita tahu justificationnya, oh ini lama gitu. Jadi terlambat dan masyarakat ditakut-takuti kalau begini ini ada masalah gitu kan. Yang saya mau garis bawahi adalah bahwa DPR dengan pemerintah mau merubah Undang-Undang, silakan. Independensi dari Bank Indonesia tidak dibuat independen pun silakan, karena itu adalah wawanan DPR. Bersama Presiden, pemerintah. Dan itu kita harus hormati gitu. Jadi poin saya disini adalah bukan masalah kontennya, tetapi masalah prosedurnya. Bahwa disitu adalah harus melalui, menghormati lembaga lain. Nah disini kalau kita lihat, harus adalah, ada tiga syaratnya di dalam PERPU itu, yang tidak boleh sewenang-wenang. Ada kebutuhan, mendesak, untuk menyelesaikan masalah hukum, masalah Undang-Undang tadi, secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Dan kedua adalah dibutuhkan Undang-Undang, dan sekarang ini terjadi kekosongan hukum. Jadi tidak ada hukumnya. Jadi tidak ada hukumnya, lalu diisi dengan PERPU, sehingga PERPU itu melengkapi total hukum yang ada. Jadi menyempurnakan hukum. Tapi kalau kita lihat, PERPU nomor 1 2020, bukan menyempurnakan, tetapi itu memangkas. Jadi itu membuat paralis, dari kita punya Undang-Undang. Yang tadinya Undang-Undangnya sudah harmonis, menjadi tidak harmonis. Nanti saya sebutkan kenapa. Nah, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang. Secara yang tadi dikatakan oleh Provendrawan, secara prosedur biasa. Karena itu memakan waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya memang di situ. Seandainya pun dengan kalau itu, kita pun berdebat untuk apakah PERPU nomor 1 memenuhi kegentingan yang memaksa? Cuma satu. Ya itu mengenai defisit. Saya setuju. Yang lainnya tidak ada kegentingan memaksa. Jadi, pokoknya defisit dia harus lebih dari 3 persen? Yes. Benar itu. Tetapi, pendanaan dan sebagainya harus mengikuti yang Undang-Undang BI tadi, itu adalah Undang-Undang di mana major ekonomis adalah melakukan itu. Apakah Indonesia tidak ingin menjadi major ekonomis? Atau, oh itu lain, itu negara maju. Indonesia masih belum bisa begitu. Ya silakan. Ya boleh saja gitu. Tetapi kemudian ditambahkan dengan embel-embel, dengan apa namanya, imunitas. Imunitas kekebalan hukum. Nah ini kan menjadi semuanya menjadi ranju semua. Next. Tolong coba slide berikutnya. Sudah, Prof. Slide 4. Nah ini kalau kita lihat peran DPR. Nah di dalam menurut PERPU, jadi kita tidak boleh alergi dengan PERPU, tetapi inilah peran DPR itu harus kuat. Bukan setelah menyerahkan lalu kemudian diem saja begitu, lalu menyerahkan kepada pemerintah tanpa pengawasan. Jadi penetapan PERPU harus senantiasa memperhatikan peran DPR. Pertama adalah DPR harus mengevaluasi apakah ada kegentingan yang memaksa. Itu harus benar-benar dievaluasi, benar-benar dijadikan negara-negara hukum. Bukan negara menyerahkan kedaulatan kepada eksekutif. Nah terus yang kedua adalah membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu. Nah bagaimana kak daruratnya, lalu bagaimana membentuk kekuasaan itu. Terus yang ketiga adalah memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kewenangannya sampai sejauh mana saja untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut. Keadaan kegentingan yang memaksa. Kemudian menyelidiki berbagai penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat tersebut. Nah ini kan tidak ada, karena kekebalan hukum sudah dipatok. Polisi pun tidak bisa, kejaksaan pun tidak bisa, KPK pun tidak bisa. Apalagi DPR gitu kan. Bahwa semua di sini kewenangannya sudah tidak ada dengan pasal-pasal yang disebut di situ. Nah jadi kita lihat untuk hal ini, DPR pun sekarang belum melakukan hal tersebut yang seharusnya mengawasi setelah PERPU jalan, setelah terlalu berlaku, lalu kemudian diawasi. Meskipun sekarang kita tahu bahwa PERPU nomor 1 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 2020 itu masih banyak gugatan. Tapi kita tahu gugatan di sini itu sangat lambat, ya mungkin dalam 3 tahun sudah selesai. Ya PERPU-nya pun, undang-undangnya pun tidak berguna lagi gitu. Oke, next. Sudah belum? Slide 5 Prof. Nah ini kalau kita lihat pembentukan PERPU, oke ini pembentukannya kita lewati saja. Itu banyak beberapa itu, mestinya harus dilewakan. Kalau kita satu-satu kita jelaskan di situ banyak sekali yang sebetulnya PERPU nomor 1 2020 menurut saya tidak memenuhi persyaratan tersebut, persyaratan pembentukan perundangan-undangan. Nah kita lihat, PERPU nomor 1, kenapa saya katakan PERPU nomor 1 dulu, mau tidak mau ini adalah menjadi acuan kita. Yaitu kalau menurut saya sekarang sudah merusak tatanan dan keharmonisan undang-undang dalam bidang ekonomi dan keuangan. Jadi dia sudah merusak, yang tadinya harmonis sekarang lubang, ada lubang. Jadi alasan PERPU darurat, tapi harus diingat PERPU COVID itu kan darurat kita bilang, tapi dampaknya permanen. Sekarang meskipun nanti PERPU 2022 cuma defisit saja yang selesai, tapi yang lainnya bahwa Bank Indonesia boleh membeli surat utang di primary market selama undang-undang nomor 2 tidak dicabut, itu semua masih berlaku. Dan pembentukan juga untuk anggaran juga bahwa tidak perlu dirinci sampai unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, itu masih berlaku. Kalau itu tidak diperlukan begitu, bagaimana orang bisa mengaudit? Keuangan negara, ini tidak bisa mengaudit. Karena uang negara itu ada di mata anggaran. Di mata anggaran yang terinci tadi, programnya apa? Itu yang dikeluarkan. Kalau tidak ada program, dia keluarkan program A untuk program B, untuk program C, siapa yang tahu? Dan tidak bisa diaudit. Nah inilah bahayanya, bahaya sekali. Nah karena pasal-pasal yang dihapus, menurut, memuat norma-norma hukum yang sudah baik, yang sebelum dijadikan PERPU. Lalu kemudian, mereka memberikan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi sekarang semuanya diborong semua oleh eksekutif. Legislatif di dalam APBN, di dalam apa sih, itu sudah tidak ada. Kita melihat, mungkin DPR memang secara sukarela menyerahkan, tetapi rakyat melihatnya, ini wakil kita. Kok semuanya tidak ada kontrol lagi? Nah itulah yang kita... Oke. Lanjut, Prof. Ya lanjut. Nah di dalam menata BI, OJK, dan LPS, di mana kegentingan yang memaksanya? Apakah hanya dari waktu independensi? Independensi sudah tidak, Pak. BI sudah boleh kok beli. Pasal 70 sudah dihapuskan kok. Jadi semuanya itu sudah dihapuskan dan permanen. Selama Undang-Undang Nomor 2 tidak dicabut, itu masih terus berlaku. Jadi tidak ada yang namanya memerlukan perubahan-perubahan lagi. Kalau kita bicara dengan pengawas keuangan, misalkan tadi Prof. Henderawan mengatakan bahwa OJK, misalkan tidak selaras dengan makroprudens, dengan mikroprudensnya. Suku bunga sudah diturunkan tetapi masih ada yang 10%. Saya rasa itu hanya penegakan hukum. Sekarang kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian penegakan hukum, kalau penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik, itu adalah pengawasan di pasar modal itu akan berjalan dengan baik. Kalau penegakan hukum seperti sekarang, mau pengawasan di OJK atau mau di Bank Indonesia, itu akan sama saja. Masalah kita untuk ini adalah bukan masalah institusi, tapi masalah penegakan hukum. Kalau kita lihat secara kasat mata, apakah ada insider trading di Bursa Efek Indonesia? Dalam arti kita akan mengakui bahwa itu ada insider trading. Apakah ada price fixing? Price fixing yaitu bisa mempermainkan harga bisa naik sampai 30%, naik lagi 30%, ada yang naik ratusan persen beberapa bulan, kemudian drop lagi ke saham gocap. Ini apa namanya kelubukan price fixing? Ini jelas-jelasan adalah kriminal di dalam bidang keuangan. Tetapi siapa yang mengawasi? Dan bahkan pengawasnya mungkin juga bermain. Makanya kita tahu bahwa di kasus jiwa seraya ada yang dijadikan tersangka. Karena jiwa seraya itu jelas bahwa kita lihat adalah secara kasat mata saya melihat... Keluarkan. Apa itu? Itu apakah produk asuransi jiwa atau produk deposito dengan bonus asuransi jiwa? Karena dia menetapkan fixed rate, fixed income, 9-13%. Kemudian setelah 5 tahun, Anda bebas. Asuransi jiwanya stop. Tidak ada asuransi jiwa lagi setelah 5 tahun. Jadi ini adalah deposito dengan ini. Jadi kita punya pemikiran, pengawas dari pengawas itu tidak ada. Jadi tidak ada yang nangkapin. Jadi insider trading, anti semuanya itu semuanya bermain di situ. Itu yang harus menurut saya itu ditegaskan. Undang-Undang yang sudah ada, tetapi penegakan hukumnya yang tidak ada. Slide terakhir. Baik, Prof. Ini, Prof. Ya, slide. Ya, benar. Nah, sekarang kita lihat itu OJK. Sekarang masalah di BI apa? BI sudah tidak masalah lagi karena BI sudah boleh dibeli di pasar primer. Apakah untuk seterusnya dipermanenkan? Sekarang pun Undang-Undang nomor dua, kalau tidak dicabut, itu sudah permanen. Sudah boleh. Ya kan? Burden sharing. Burden sharing kan cuma kata-kata akal-akalan saja, Prof. Fendrawan. Bahwa itu adalah sebetulnya mencetak duit. Mencetak duit, bukan mencetak duit secara fisik, tetapi secara accounting. Bahwa Bank Indonesia membeli surat itu, surat utang. Kemudian bunganya nol. Ya, bunganya ada, dibayar, lalu dikembalikan. Bank Indonesia emang duitnya dari mana? Duitnya dari mencetak, tinggal mengkreditkan saja. That is money creation. Jadi, sudah jelas. Jadi, apakah mau 100% burden sharing-nya? Yang sebetulnya adalah bukan tugas Bank Indonesia. Saya rasa tugas Bank Indonesia sudah benar seperti saat ini. Di The Fed cuma dua, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi maksudnya adalah full employment dan inflasi. Cuma itu saja. Stabilitas kurs itu adalah sesuatu kebijakan yang bodoh. Kurs itu tidak boleh distabilkan. Begitu kita memerlukan, kita mengurangi, kita mengurangi. Seperti Abenomics. Abenomics, begitu Aben dipilih menjadi Perdana Menteri, mata uangnya didepresiasi sama dia 20-25%. Dengan apa? Dengan kebijakan moneter. Mereka cuma bermain suku bunga. Full employment bermainnya dengan kebijakan moneter. Full employment adalah bahwa sekarang Jeremy Powell mengatakan meskipun inflasi di Amerika lebih dari 2%, Jeremy Powell mengatakan saat ini dia tidak akan menaikkan suku bunga. Itu adalah untuk stimulus mereka yang kita punya pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah, ini yang harus ditanyakan Prof. Hendrawan, kenapa suku bunga acuan tidak turun? Kenapa di masa pandemi seperti ini ada perusahaan masih dikenakan bunga 10%? Ini sudah sesuatu, it's crazy. Tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Nah, di dalam pandemi ada orang dikenakan bunga masih 10%. Di tempat lain cuma palingan karena dia sudah 0%, sudah 0,1%, 0,2%, mereka adalah sudah dikenakan hanya palingan 2% saja. Dan Amerika mengatakan tidak akan menaikkan suku bunga meskipun inflasi meningkat. Jadi dalam tahap ini stimulus kebijakan moneter bukan berarti bahwa suku bunga harus lebih rendah dari inflasi. That is wrong. Suku bunga berdasarkan expected inflation. Dengan BI rate menurun dengan 1%, 1,5% itu menunjukkan the future inflation rate, expected inflation rate, itu akan turun. Dan semua bunga akan turun. Dan ini yang dibantu. Mengenai kebijakan moneter. Yang tadi dikatakan bahwa NIM kita, kalau per April yang saya dapat dari data publik, yaitu 5,07% NIM di buku-buku 4. Apapun itu, NIM itu adalah tentu sangat tinggi. Tapi tingginya itu NIM adalah bukan ineficiency. Saya sedikit koreksi mengenai itu Pak Hidayat. Mokoknya NIM itu yang ineficiency adalah dia dikaitkan dengan BOPO. Kita punya BOPO memang tinggi. Kalau kita lihat di Singapura, bank-bank Singapura NIM-nya itu di bawah 1,5%. Karena mereka operasinya sangat-sangat efisien sekali di satu kota. Semuanya skalanya besar-besar. Jadi mereka punya itu. Tetapi menurut saya, 5% ini pun sepertinya sudah sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat itu. Jadi pertama itu. Terus yang kedua, kalau kita menurunkan, tadi kita memadu sektor real. Kita bilang kebijakan moneter, ini bukan hanya berarti kita bicara likuiditas. Artinya di dalam sektor moneter itu. Tetapi dia bisa memperbaiki sektor real. Jadi kita mengurangi suku acuan bunga, itu untuk menstimulus. Bukan kredit, bukan supply side, tetapi demand side. Tapi bagaimana bahwa kita itu bisa kredit kepada durable goods, seperti otomotif, motor, dan sebagainya bisa berjalan. Kalau itu kreditnya sangatlah lebih rendah. Dan kedua, bahwa kredit yang rendah, kalau kita lihat di Amerika, di negara Eropa sekarang, debitur itu cuma bayar kredit berapa sekarang? Cuma palingan 3%, 2%, gitu. Nah, sehingga ada uang lebih untuk dia punya disposable income. Jadi itu adalah memberikan stimulus, itulah kebijakan moneter dengan kebijakan fiska. Adalah bertemu, gitu. Yang satu adalah menstimulus demand dari dunia perbankan. Yang satu adalah dari benar-benar real income yang dipicu, gitu. Jadi itulah dia punya itunya bertemu. Sehingga suku bunga 4% di masa pandemi, ini saya rasa sudah sangat diluar dari kewajaran. Terus, kedua, kenapa suku bunga kita selalu sudah turun? Tadi ada dikatakan bahwa mungkin sudah turun 6,5% ya, Mbak Afiliani ya. Ada yang mungkin 6,5% dari 7%. Nggak mungkin dia bisa ke 5%, 6%, gitu. Karena apa tadi net interest margin kita aja sudah harus lebih sekitar 4%. Maka diskrepensi dari kita punya dari suku bunga acuan, kalau kita 4%, maka dia akan 8%. 7% kalau buangnya itu lebih efisien. Jadi dia punya itu. Nah, jadi dengan sedemikian rupa, itu sangat penting sekali suku bunga acuan itu adalah dikurangi. Nah, kalau dikurangin, kenapa bahwa suku bunga perbankan tidak turun? Nah, ini kan yang tadi. Apakah dengan PERPU tadi, dengan undang-undang itu bisa diwajibkan turun, tiba-tiba, gitu. Sekarang pun tidak bisa. BI menjadi independen tidak bisa. Nggak mungkin itu bisa dilakukan, seperti yang tadi sudah disebutkan juga, gitu. Kenapa ini? Kalau saya mencurigai, di sini adalah exercise power. Perbankan kita, 5 perbankan kita, itu mungkin menguasai berapa persen dari kredit. Jangan dilihat yang kecil-kecil, lah. Yang kecil-kecil kamu juga tinggiin itu. Artinya, bukak di sini adalah power daripada, ya, kita nggak sebut monopoli, tetapi kita bilang kekuatan power yang membuat suku bunga itu, ya, exactly. Jadi, suku bunga itu tidak bisa turun. Ini juga kita lihat. Dan banyak kan dari suku bunga itu adalah, kalau kita lihat bunga yang menengah-menengah sekarang ini, ini udah bank asing semua. Mereka sangat kenikmatan. cari uang di sini, bank. Dengan net interest margin sedemikian rupa, gitu. Jadi, saya rasa ini benar-benar adalah menghancurkan ekonomi Indonesia. Kita punya sektor perbankan ini, gitu. Jadi, benar-benar harus dilihat. Bukan, saya sepakat, bukan dengan cara yang tadi, dengan perbu atau tidak perbu, tetapi dengan cara-cara normal, supaya kita kembali kepada proses-proses normal antara eksekutif dan legislatif. Apapun itu, kita akan mendukung. Saya akan mendukung di dalam proses yang tidak melanggar konstitusi, gitu. Perbaikilah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan arah sumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan content lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.